Saya mau tanya Ustadz, jadi di daerah tempat tinggal saya itu banyak fenomena patungan atau bisa disebut arisan, arisan hewan korban yang pesertanya terdiri dari 10 hingga 15 orang. Nah pembayaran itu setiap minggunya sekali, kemudian uang tersebut dikumpulkan dalam ukuran waktu 1 tahun hingga mendekati bulan Dulhijjah dan nama yang keluar yang berhak mendapat korban di tahun ini menggunakan uang yang telah dikumpulkan bersama tadi. Nah pertanyaannya, sahkah cara yang demikian Ustadz, atau justru mengurangi nilai pahala dari niat korban tersebut? Ini bagaimana Ustadz, perkara arisan ini? Sebenarnya arisan itu sendiri oleh ulama kontemporer itu menjadi polemik ya, perdebatan antara mereka. Sebagian mengatakan hukumnya tidak boleh. Ini salah satu yang disampaikan oleh Syahamah Ahmad Hassan al-Dudu dan Syahabdul Hayyusuf dari ulama Sudan yang satu tadi adalah ulama muridannya mengatakan arisan itu sendiri akadnya kan, misalnya kan ada 5 orang atau 10 orang. Setiap bulannya nanti misalnya 100 ribu, 100 ribu. Artinya nanti kocokan pertama kan 1 orang mendapatkan 1 juta ya kalau 10 orang ya. 1 juta itu kan 100 ribunya milik dia, karena dia sudah patungan 100 ribu. Tapi 900 ribunya, orang lain itu statusnya apa di dia? Hutang kan ya otomatis itu pinjeman. Nah mempersyaratkan pinjeman bagi orang yang kita pinjemi. Misalnya anak bilang sama Antum, mas tak pinjemin uang nanti dengan syarat. Kamu harus menjamin aku dulu. Itu kalau dalam madhab maliki itu termasuk umahatu riba. Termasuk riba hutang. Karena akadnya namanya aslifni uslifak. Seperti itu. Kalau dalam madhab syafi'i, selama tidak ada pensyaratan di dalam akad, maka itu tidak apa-apa. Maka itu tidak masalah. Seperti itu. Tapi kalau dalam madhab maliki, salah satu yang disebutkan oleh Syahamah Ahmad Hassan al-Dudu dan Syahabdul Hayyusuf, kedua-duanya ini dari kalangan ulama madhab maliki mengatakan ini dihindari. Karena nanti berpotensi menjadi riba. Tapi kalau dalam madhab syafi'i, pensyaratan manfaat tadi selama tidak disebutkan di dalam akad, maka itu tidak masalah. Ya mentoknya nanti mungkin makroh lah ya. Yang seperti itu ya. Cuma nanti sebenarnya ada problem. Yang seperti ini tuh, misal ada satu orang mungkin peserta Arisan tadi tuh meninggal. Atau ada satu orang kabur. Itu kan penyelesaiannya nanti bakal rumit. Seperti itu ya. Sebagian juga mengatakan hukumnya tidak apa-apa. Mubah-mubah saja, tidak masalah. Itu salah satu yang disampaikan oleh Syahm Muhammad bin Salih al-Uthaymin. Mengatakan ini termasuk bab ta'awan wa'alalbiri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalau maka kita katakan pertama, kalau orangnya sebenarnya punya kemampuan untuk berkorban sendiri. Artinya tidak menghajatkan untuk patungan tadi itu atau Arisan tadi itu, maka lebih baik dia tidak usah ikut sendiri. Tapi kalau memang dia secara finansial baru mungkin mampu untuk berkorban kalau dia patungan atau kita akan meninggalkan dia, maka ya mau gak mau mengambil pendapatnya Syahm Muhammad bin Salih al-Uthaymin, itu juga tidak masalah. Seperti itu.